Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa kabar Banten Jumpa lagi dalam acara sorotan sepekan harian umum kabar Banten Bencana kekeringan di sejumlah wilayah di provinsi Banten Semakin mengkhawatirkan, bahkan meluas Saat ini terdapat dua daerah yang sudah menetapkan status darurat kekeringan Di antaranya ada Kabupaten Lebak dan yang terbaru Kabupaten Serang Bahkan nanti akan menyusul kota Serang untuk menetapkan status darurat kekeringan Yang bahkan kota Serang sendiri sudah empat kecamatan Yang mengalami kondisi kekeringan atau krisis air bersih Bersama saya Rizky Putri Ananda Inilah sorotan sepekan harian umum kabar Banten Edisi Jumat 15 September 2023 Setelah Kabupaten Lebak menetapkan status darurat kekeringan Baru-baru ini pemerintah Kabupaten Serang Telah menetapkan status darurat bencana kekeringan pada Senin 11 September 2023 lalu Penetapan tanggap darurat bencana kekeringan tersebut dilakukan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah Dan penetapan status darurat kekeringan dilakukan atas situasi sejumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Serang Yang mengalami krisis air bersih karena terdampak kemarau dari fenomena El Nino Saat ini sudah hadir bersama saya salah satu wartawan Kabupaten Serang Yang akan memberikan informasi terkait peliputannya selama kebencanaan kekeringan di wilayah Kabupaten Serang ya Din ya Bersama saya sudah hadir Dindin Hasanuddin Selamat sore ya Dindin Selamat sore ya Rizky Sehat ya Din Alhamdulillah Sehat Rizky Alhamdulillah Kering ya Din ya Ya kering Kemarau Kemarau panjang ya Akibat dampak dari El Nino El Nino Nah Dindin Kita mau tahu nih update wilayah di Kabupaten Serang yang saat ini dilanda atau kondisinya mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang ini Din Itu di mana saja dan seperti apa tanggap darurat di sana kekeringan ini Terima kasih Rizky Jadi untuk Kabupaten Serang betul pada tanggal 11 September Bupaten Serang Ratu Tata Hasanah sudah menetapkan darurat pencana ya Di mana salah satu penyebabnya selain terjadi krisis air bersih juga adanya kebakaran yang meningkat akibat kondisi kekeringan kemarau tersebut Kemarau ini Ya Hingga saat ini atau berdasarkan data terakhir bahwa sudah ada sembilan kecamatan yang mengalami krisis air bersih atau kekeringan Di 58 desa tepatnya 58 desa Sembilan kecamatan Sembilan kecamatan Dan yang terparah yaitu di wilayah Serang Utara Di mana di sana ada wilayah Pontang, Tanara, Tirta Yasa Itu memang ketika tidak musim kemarau pun memang di sana selalu mengalami krisis air bersih Apalagi dengan kondisi saat ini kemarau panjang Tentu saja semakin memperparah kondisi wilayah Serang Utara tersebut Baik Dindin Selama Adanya El Dino ini sejak bulan lalu ya Itu hasil peliputan dindin di beberapa wilayah di Kabupaten Serang yang mengalami krisis air atau kekeringan itu seperti apa Untuk wilayah yang mengalami keringan khususnya daerah Serang Utara ya Mereka biasanya untuk mendapatkan air bersih Ada yang masih menggunakan sumur Kemudian juga ada yang menggunakan air isi ulang Untuk menggunakan kebutuhan sehari-harinya Selama ini memang biasanya mereka menggunakan sungai cujung untuk sumber air bersihnya Untuk kegiatan MCK, kebutuhan MCK Tapi saat ini selain krisis air bersih juga mereka sungai cujung tercemar Dengan dugaannya limbah industri Hal tersebut membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan air bersih Seperti itu Nah untuk langkah dari pemerintah Kabupaten Serang sendiri Itu apa-apa ada upaya untuk memberikan air bersih atau penanganan lainnya? Pemerintah Kabupaten Serang sejak mendapatkan informasi adanya krisis air bersih Sudah langsung bergerak yaitu dengan mengerakkan beberapa stakeholder Seperti perusahaan, kemudian juga bantuan dari PMI Karena memang kondisi Kabupaten Serang juga Dalam saat ini ketika dibutuhkan Ada dua kendaraan operasional untuk mengirim air bersih Juga memang kondisinya sedang dalam perbaikan Sehingga walaupun kondisi kendaraan tersebut tidak bisa beroperasi Tapi fungsi BPPD adalah untuk manajemennya sendiri Jadi ketika ada permintaan air bersih dari masyarakat Langsung diarahkan ke pihak provinsi atau kemudian juga ke perusahaan Sehingga sampai saat ini Air bersih yang diberikan oleh provinsi dan perusahaan tetap berjalan Perusahaan datar terakhir sudah mencapai 540.000 liter yang disalurkan air bersih itu 540.000 liter? Untuk 79.000 kakak terdampak Kepala keluarga Yang paling parah, Din, itu berada di kecamatan atau di desa apa, Din? Yang paling parah itu adalah di wilayah Serang Utara tadi Kemudian selain Serang Utara juga Daerah yang sama ini tidak pernah terjadi kekeringan Seperti Ciomas juga mengalami kekeringan Padahal kan di daerah Siomas juga adalah daerah yang punya sumber air yang masih bagus Kemudian pemaraian juga punya bendungan Tapi saat ini kondisinya juga terdampak kekeringan Tapi kalau dari pemerintah kabupaten Serang Artinya selalu koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi Banten Untuk pengiriman air Dan pengiriman air ini rutin setiap hari atau memang hanya ketika ada permintaan? Untuk pengiriman air bersih memang dilakukan setiap kali ketika ada permintaan dari masyarakat Tapi karena memang kondisi saat ini kekeringannya sudah sangat parah Artinya permintaan itu jadi lebih banyak dibanding pemenuhan kebutuhannya Pemerintah daerah juga mengaku kewalahan ketika untuk mengirimkan air bersih kepada masyarakat Jadi pemenuhannya adalah dakuan dengan bertahap Selanjutnya dengan PDM juga ikut membantu Memberikan air bersih tadi itu ya Din kalau di kota Serang kan Dari BPBD kota Serang ini mengimbau masyarakat untuk menggunakan air sehemat-hematnya Dan kalau bisa dan kalau dimungkinkan Itu tidak digunakan untuk mandi Tapi untuk kebutuhan minum, masak, dan cuci-cuci seperti itu Kalau untuk di Kabupaten Serang sendiri ada imbauan itu juga nggak? Ya untuk Kabupaten Serang saat ini memang belum ada imbauan untuk menggunakan air seperlu jahat seperti itu ya Din selangkah atau upaya pemerintah Kabupaten Serang Selain mengirimkan bantuan air bersih untuk masyarakat Apakah pemerintah Kabupaten juga menyiapkan atau menyediakan dana cadangan untuk penanganan atau penanggulangan bencana kekeringan ini Din? Ya saudara sih Jadi pas dilakukan penetapan status bencana itu memang adalah salah satu harapannya adalah bisa menggunakan dana tidak terduga Dimana dana tidak terduga di Kabupaten Serang itu disediakan adalah sekitar 5 miliar Nah dengan saat ini sudah ditetapkan maka dana tersebut sudah bisa untuk digunakan Akan tetapi untuk penggunaannya masih dalam proses penghitungan dari BPBD Jadi setelah itu setelah dihitung maka anggaran tersebut akan diajukan ke BPKD kemudian baru bisa digunakan Seperti itu karena memang anggaran tersebut sangat diperlukan untuk operasional pengiriman air bersih segala macam Berarti memang pemerintah Kabupaten Serang ini sudah menyediakan itu ya? Betul sudah menyediakan sejak Jajoharis Din tadi kan pemerintah Kabupaten Serang sudah menyiapkan anggaran BTT untuk penanggulangan bencana kekeringan di wilayah di sejumlah wilayah Kemudian pengiriman air bersih rutin bahkan sesuai permintaan dari warga yang terdampak Nah selain itu ada lagi nggak Din? Yang memang sudah dilakukan upaya-upaya untuk penanggulangan bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Serang Jadi pas ke penetapan status bencana juga Bupat Serang Ratu-Ratu Hasana juga berpesan menginstruksikan kepada BPBD untuk mengumpulkan stakeholder Kemudian juga di sana direncanakan untuk pembentukan posko Dan saat ini memang sudah dibentuk posko utamanya di halaman kantor BPBD Posko tersebut nantinya akan menerima semua informasi terkait permintaan air bersih Kemudian juga nanti di sana akan stand by kendaraan yang siap untuk mengantarkan air bersih ke masyarakat Jadi data yang masuk akan satu pintu seperti itu Sehingga semua permintaan masyarakat tersebut bisa terpenuhi ketika Kabupaten Serang tidak bisa memenuhi Bisa disalurkan kepada provinsi, kemudian kepada perusahaan Jadi semua bisa ikut bersatu untuk menangani kebutuhan air bersih tersebut Berarti cepat tanggap ya? Cepat tanggap Dan memang pemerintah harus begitu Din? Jangan sampai menunggu apa lagi air ya? Jangan sampai ada yang berteriak baru dikirim Iya, nggak boleh teriak-teriak Baik Din, kekeringan ini kan dampaknya cukup luar biasa ya? Selain air, selain warga atau masyarakat yang membutuhkan air Tentunya lahan pertanian pun membutuhkan air itu Untuk di Kabupaten Serang sendiri nih Din Mengingat Kabupaten Serang juga kan salah satu lumbung pangan ya Betul Di wilayah provinsi Banten Nah itu ada lahan persawahan yang memang terdampak juga nggak? Akibat dari fenomena El Nino ini Akibat dari kekeringan ini memang sawah di Kabupaten Serang itu terdampak Karena memang Kabupaten Serang adalah salah satu daerah yang punya wilayah persawahan yang sangat luas Sangat luas Lebih dari 40.000 hektare persawahan di Kabupaten Serang Nah, berdasarkan data terakhir itu ada sekitar 1.000 hektare lebih yang sudah terdampak kekeringan Dan di antara itu ada sekitar 5 hektare yang sudah mengalami pusoh Mungkin data tersebut bisa bertambah di kemudian hari Karena memang kondisi saat ini selain kemarau yang berpanjangan Irigasi juga sudah mulai mengeri seperti itu Artinya kan sawah-sawah di Kabupaten Serang itu adalah kebanyakan sawah yang memang menggunakan Saluran irigasi untuk pengairannya ya? Di saluran irigasi yang diakhirkan dari bulung kemarayan juga sudah mulai terdampak saat ini Kondisinya sudah mulai berkurang lebih seperti itu Jadi memang benar-benar sangat terdampak juga ke lahan pertanian ya Din Artinya produk pertanian juga berkurang dong Din Ya otomatis untuk kebutuhan pangan di Kabupaten Serang sendiri bisa berkurang Kalau di beberapa daerah dan instruksi pusat pun memberikan bantuan itu Din Kalau di Kabupaten Serang sudah tersalurkan apa baru akan? Untuk Kabupaten Serang juga kebetulan ketika sudah ada edaran terkait adanya ancaman El Nino Berdasarkan data dari Linus Pertanian hasil peliputan bahwa Kabupaten Serang juga ditunjuk Untuk menjadi daerah yang punya anggap pangan dari Kementerian Pertanian Dimana pada tahap pertama sempat diberikan kesempatan untuk melakukan tanam lebih awal Untuk padi itu sekitar 5.000 hektare Kemudian pada tahap kedua ada penambahan dari Kementerian itu sekitar 10.000 hektare Dan 1.000 hektare Totalnya itu adalah sekitar 16.000 hektare yang dilakukan tanam cepat Sehingga ketika El Nino ini berlangsung padi tersebut sudah bisa dipanen Artinya hal itu bisa mengurangi dampak terhadap kerawan-perawan serang Berarti memang sudah ada antisipasi ya dari Kabupaten Serang ya Baik Din, terima kasih informasinya Kita tunggu update selanjutnya Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini hujan turun ya Din ya Lahan pertanian Pertanian juga terair kembali Dan desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang memang krisis air Mudah-mudahan bisa tertangani juga ya Baik Din, terima kasih atas informasinya Kita tunggu selanjutnya Din Mudah-mudahan tidak ada desa atau kecamatan yang bertambah terkait kekeringan ini Baik, berisah kabar Banten Tadi sudah kita ulas sedikit Tentang dampak dari fenomena El Nino atau kemarah panjang ini Dan beberapa wilayah di wilayah Provinsi Banten Seperti di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tanggerang, dan Kota Serang Mengalami kekeringan atau krisis air besi Kita jumpa lagi di pekan berikutnya Yang tentunya dengan tema-tema menarik Dan jangan lupa buka website kami di media online Kabar Banten, pikiranraket.com Dan baca harian umum Kabar Banten di media cetaknya Bersama saya, Rizky Putri Ananda Dan Dinin Hasanuddin Komit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!